Dinsos P3KP Pati menggelar rapat koordinasi evaluasi Kabupaten Layak Anak tahun 2023 dan penilaian Kabupaten Layak Anak tahun 2024. Kegiatan ini dihadiri sejumlah perwakilan Kepala OPD serta pentah hilik di Kabupaten Pati. Kepala Dinsos P3KP Pati, Indrianto mengatakan bahwa kegiatan ini untuk persiapan tenaga penginput data. Harapannya Kabupaten Pati lebih siap sejak dini. Indrianto menambahkan bahwa Pati sudah mendapatkan predikat media pada tahun 2023. Dan diharapkan akan meningkat ke predikat Nindya pada tahun 2024. Ya harapan kita kan paling tidak mempertahankan itu kalau bisa naik ke Nindya. Tentu saja kan perlu usaha yang lebih maksimal dan sinergi kolaborasi dengan seluruh stakeholder. Entah hilik, baik dunia usaha, akademisi, kemudian media masa, pemerintah sendiri harus saling bersesama. Diharapkan predikat Kabupaten Pati layak anak tidak hanya predikat semata, tetapi untuk memenuhi dan mengakomodir hak anak.